Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia setelah digigit anjing peliharannya Polisi membekuk dua warga Aljah Zair yang mencuri barang penumpang di Bandara Igusti Gurah Rai Mencoba kelezatan nasi lawar Jukut Gonde Kuliner tradisional khas Kabupaten Jemberana Polisi menangkap dua warga negara Aljah Zair yang mencuri barang penumpang Di Bandara Igusti Gurah Rai, Badung Keduanya ditangkap petugas di sebuah tempat di sekitar bandara Tersangka Abdelhafid Boujaja dan Hamor Red Hoane Mencuri pada hari Sabtu 4 Maret lalu Mereka mencuri telepon selular, paspor, dan laptop milik tiga penumpang pesawat Warga negara asing ini berasal dari Aljah Zair Inisialnya AH dan HR Mendapatkan korban yang pertama, si warga negara Indonesia yang membawa tas itu Hanya ditemukan HP dan HP itu pun HP jadul Yang ini, Samsung Hanya satu seperti ini Dianggap kurang, kembali lagi Keluar dari bandara, kembali lagi masuk Terus dapatlah yang korban warga negara Rusia Paspor Mungkin karena seperti itu Dikira dompet kali ya Dibawa lagi keluar Target yang diinginkan itu belum tercapai lagi Kembali lagi Masuk lagi ke terminal Baru akhirnya mendapat korban yang ketiga Dapatlah laptop sama iPad Nah yang ketiga ini justru akhirnya apesnya ketemu Karena yang pertama sudah melapor Kita lakukan pengecekan Dan lalu diketahui Semuanya akhirnya terukar Tersangka mengaku pencuri Karena sudah kehabisan uang di Bali Sejak 2 Maret lalu Akibat perbuatan kedua tersangka Korban menderita kerugian hingga 131 juta rupiah lebih Tersangka dijerat pasal 363 Atau 362 KHP Tentang pencurian Dengan ancaman pidana 7 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung Video kendaraan bermotor dengan plat nomor palsu Marak beredar luas di masyarakat Kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas ini Sebagian besar digunakan oleh warga negara asing Polda Bali segera mengambil tindakan tegas Dengan menertibkan kendaraan yang melanggar aturan Dalam penertiban yang dilakukan di daerah wisata Polisi mengeluarkan 367 surat bukti pelanggaran badua Lalu lintas Polda Bali Itu sedang Kiat-kiatnya melaksanakan razia Dan juga Patroli Terutama di lokasi-lokasi wisata Baik di Kute Kemudian di Canggu Di Seminyak Maupun di Hubut Dan daerah-daerah lainnya yang terkait tentang wisata Kita sekarang ini cukup viral terkait tentang penggunaan Kendaraan Roda 2 Yang menggunakan plat Apa namanya Plat Tidak sesuai dengan aturannya Tidak sesuai dengan aturannya Makanya kita laukan razia Razia maupun patroli Dan selama ini sudah hampir 367 tilang Kepada para pelanggar Dimana Didominasi pada pelanggaran tanpa helm Dan juga tanpa TNKB Kemudian di hari yang kemarin itu Hari Sabtu dan Minggu itu ada sekitar 147 tilang Yang sebagian besar adalah warga negara asing Plat nomor yang melanggar aturan didapat wisatawan dari tempat penyewaan kendaraan Polisi mengimbau semua pelaku usaha sewa kendaraan Agar mematuhi aturan lalu lintas Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar Kebakaran di Kelurahan Loloan Tibur Kecamatan Jemberana pada hari Senin lalu Menyesahkan kepedian bagi warga Pemilik rumah Lukman Hakim Kini tidak memiliki barang apapun Karena sudah habis terbakar Akibat kebakaran Lukman menderita kerugian hingga 100 juta rupiah Awalnya apa yang kebakaran? Terang tahu dia ngitung uang Langsung lengku ini menjelek Oh gitu Langsung beranggok Awalnya dari mana katanya? Ya di kamar tidur ini Kemungkinan kekating musik ya Gak ada apa Dari anunya Kabel itu didik itu Gak tahu Berapa kamar? Satu kamar yang ditempat Apa aja yang kebakaran? Ya? Yang kebakaran? Ya banyak Ada mainan-mainan Mainan-mainan Terus sama Anunya balon mentahnya itu Lukman membutuhkan Bantuan pemerintah dan warga Untuk membangun kembali rumahnya Sementara tim Inavis Pores Jemberana Telah menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran Tim Liputan melaporkan Dari Kabupaten Jemberana